Shalom, salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai tipologi dari bahasa-bahasa SOV atau Subject, Object, dan Verb. Nah, bicara mengenai tipologi bahasa-bahasa secara khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur maka kita perlu memperhatikan dan memahami bahwa di wilayah kita ini terdapat dua rumpun bahasa. Yang pertama, rumpun bahasa Austronesia yang memiliki tipologi SVO atau Subject, Verb, dan Object. Dan yang kedua, rumpun bahasa non-Austronesia atau yang lebih dikenal rumpun bahasa Pepua yang memiliki tipologi SOV, Subject, Object, dan Verb. Nah, selain itu, kita juga perlu memperhatikan dan menyadari bahwa NTT merupakan wilayah pertemuan antara dua rumpun bahasa tersebut. Dengan demikian, ada saling kontak, ada saling pengaruh-pengaruhi di antara dua rumpun bahasa ini. Nah, ini referensi yang saya pakai dalam presentasi ini. Yang berikut mari kita lihat peta Walls Online. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa titik-titik yang biru dan yang merah ini yang paling dominan. Nah, titik biru ini merujuk kepada bahasa-bahasa yang mempunyai tipologi SOV. Sementara yang merah menunjuk tipologi SVO. Nah, dari sampel sebanyak 1376 data bahasa yang diambil dan diteliti oleh Trier, ditemukan bahwa tipologi SOV atau subjek, objek, dan verb ini merupakan pola yang paling umum dalam sampel tersebut dan mewakili bahasa-bahasa, pola bahasa-bahasa di dunia. Nah, secara umum disimpulkan bahwa terdapat enam tipologi bahasa di dunia. Nah, kita bisa lihat konsepnya ini, contohnya di sini supaya kita bisa mengerti konsepnya. Yang pertama, susunan yang pertama atau urutan yang pertama, yang paling banyak itu SOV. Subjek, objek, verb. Contohnya, kucing, ikan, makar. Nah, ini nanti bahasa-bahasa di Kepulauan Alor Pantar ini memiliki pola yang seperti ini. Terus, yang kedua, pola atau susunan subjek, verb, baru objek. Nah, ini kita paling kenal ya, secara khusus di Indonesia, di dunia pendidikan, dunia perguruan tinggi. Kita lebih banyak belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang memiliki pola yang umum seperti ini. Contohnya, kucing makan ikan. Yang berikut, pola yang berikut yaitu verb atau kata kerja, subjek, baru objek di belakang. Nah, contohnya, makan kucing ikan. Ada lagi dengan susunan verb, objek, baru subjeknya yang di belakang. Contohnya, makan ikan kucing. Yang kelima, objek duluan, kata kerja atau verb, baru subjek, ikan makan kucing. Dan yang paling terakhir, yang keenam, objek, subjek, baru verb di belakang. Contohnya, ikan, kucing, makan. Nah, ini enam tipologi yang ada di dunia. Tipologi bahasa yang ada di dunia. Nah, bagaimana di wilayah Indonesia? Secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara Timur sendiri kita memiliki tiga pola urutan kata atau tipologi bahasa. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini yang warna merah, itu SVO. Nah, kita tahu ini bahasa seperti bahasa Kupang Melayu, bahasa Dirote, bahasa-bahasa Uwap Metok, bahasa Tetun, bahasa Ngada, bahasa Lama Holot, bahasa Manggarai, dan seterusnya. Yang kedua, tipologi SOV, itu kita tahu bahwa bahasa-bahasa di wilayah Kepulauan Alor Pantar. Contohnya, bahasa Klon, bahasa Apui, bahasa Wersing, bahasa Apolo, bahasa Teiwadi Pantar, bahasa Kelamu, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kita lihat di sini juga yang warna kuning, titik kuning. Itu biasanya lebih banyak pola ini, tipologi VSO ini ada di Filipina, bahasa-bahasa di Filipina. Tapi di NTT sendiri kita punya, yaitu di bahasa-bahasa di Pulau Sabu. Mari kita sama-sama lihat contoh-contoh dari enam tipologi ini, enam contoh. Secara dari bahasa yang real, contohnya seperti bahasa Inggris, dengan susunan subjek, predikat objek, the dog chase the cat, anjing mengejar kucing. Sementara di bahasa Jepang, itu punya susunan yang sama dengan bahasa-bahasa di Alor. Dengan subjek, objek, baru kata kerja di belakang. Jadi, John, surat, baca. Terus kita lihat contoh bahasa Irlandia. Nah, ini memiliki susunan kata kerja atau verb, subjek, baru objek. Jadi, contohnya, baca pendeta buku. Tapi maksudnya di sini adalah pendeta membaca buku. Terus kita lihat lagi contoh lain dengan susunan yang berbeda di Nias, Sumatra. Di mana kata kerja, verb, objek, baru subjek. Jadi, masak nasi ibu saya. Tapi maksudnya, ibu saya memasak nasi. Nah, pola ini juga sama seperti pola yang ada di Pulau Sabu. Oke, yang berikut salah satu bahasa di Brazil. Nah, polanya atau susunannya objek duluan, kata kerja baru subjek di belakang. Nah, contohnya, orang menangkap jaguar. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah jaguar menangkap orang itu. Dan yang terakhir, yang ke-6, susunan yang ke-6, yaitu salah satu bahasa juga di Brazil. Dengan urutan objek dulu, subjek, baru kata kerja. Contohnya, jaguar, anak lihat. Tapi maksud di sini, anak melihat jaguar. Ya, baik. Selain tadi, dryer dengan data lebih dari seribu, tapi tahun 2016 juga, seorang peneliti dia mengumpulkan data 5252 bahasa. Dan dia membandingkan bukan hanya jumlah bahasa, tapi juga rumpun bahasa. Nah, hasil penelitiannya, kalau kita lihat di sini, berdasarkan jumlah bahasa, kita lihat bahwa tipologi SOV dan SVO itu beda tipis ya, hampir sama. Tapi, kalau kita lihat perbandingan, hasil perbandingan untuk rumpun bahasa, pola atau tipologi SOV itu lebih dari setengah bagian ya, atau lebih dari 50 persen untuk rumpun bahasa yang memiliki pola SOV ini. Nah, tadi kita sudah lihat itu urutan berdasarkan subjek, objek, dan verb. Tapi sekarang kita lebih spesifik lagi, kita lihat urutan objek dan verb. Nah, di sini kita hanya melihat ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama itu kata kerja objek atau VO. Atau yang kedua, kemungkinan kedua, objek baru kata kerja, OV. Dan seperti tadi kita juga sudah bicara bahwa urutan OV, objek baru kata kerja ini, itu lebih banyak bahasa-bahasa yang ada di alor. Dan pantar, ya. Sementara di urutan kata kerja baru objek, VO, itu bahasa-bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa-bahasa di Rote, bahasa-bahasa Meto. Nah, kita mau lihat yang berikut ini berdasarkan rangkuman dari Greenberg, atau biasa dikenal dengan Universal Greenberg. Nah, Greenberg berkata bahwa dia merangkum bahwa ada korelasi antara, dengan urutan, antara urutan objek dan kata kerja. Nah, itu ada korelasi. Nah, kita bisa lihat di tabel ini. Nanti kita bisa perhatikan sama-sama di slide-slide berikut yang lebih detail, ya. Nah, yang pertama, kita mau lihat urutan ad posisi. Nah, bicara ad posisi berarti itu ada dua kemungkinan. Ada preposisi atau kata depan, dan postposisi atau kata belakang. Nah, menurut Greenberg, ini ada korelasi antara urutan pola kata atau tipologi, ya. Jadi, biasanya bahasa-bahasa dengan tipologi VO, biasanya cenderung itu preposisi. Contohnya, dia pergi ke dokter. Jadi, kita perhatikan di sini K, itu preposisi, ya. Sebelum kata benar-benarnya dokter. Sementara, untuk bahasa-bahasa yang bertipologi O-V, biasanya postposisi. Atau kata belakang. Contohnya, dia dokter K, pergi. Jadi, kita bisa perhatikan di sini. Nah, ini penting untuk kita yang mau mulai meneliti bahasa-bahasa secara khusus di NTT, ada dokumentasi bahasa maupun pembuatan kamus, dan ya, kita perlu memahami, menyadari. Ini konsep, ya. Supaya kita bisa memahami bersama bahasa-bahasa yang ada di wilayah kita. Nah, kita lihat juga urutan kepemilikan yang berikut, ya. Urutan kepemilikan. Nah, urutan kepemilikan cenderung biasanya bahasa dengan tipologi VO, biasanya kata benda duluan baru pemiliknya mengikuti. Contohnya, rumah saya. Sebaliknya, bahasa-bahasa dengan tipologi O-V itu urutannya biasanya genitif atau pemilik dulu, baru kata benda, saya rumah. Yang berikut juga kita mau mengerti konsepnya lebih jauh, korelasinya antara urutan kata keterangan dan kata kerja. Nah, biasanya bahasa-bahasa VO itu kata kerja duluan baru kata keterangan. Contohnya, lari cepat. Sementara bahasa-bahasa O-V, biasanya kata keterangan lebih duluan, baru diikuti kata kerja. Jadi, cepat lari. Cepat lari. Nah, ini ciri-ciri khas yang kita perlu perhatikan ya. Nah, yang berikut itu urutan kata dalam klausur pembanding. Nah, kita bisa lihat juga di sini, atau kita perhatikan di sini, biasanya kalau bahasa-bahasa dengan tipologi VO, biasanya adjektif atau kata sifat atau kualitas yang duluan penanda baru standarnya. Sementara bahasa-bahasa bertipologi O-V, biasanya standarnya lebih duluan, penanda baru adjektif atau kata sifat itu dari belakang. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Jadi, itu tadi menurut Greenberg ya. Kita lihat contoh bahasa Irlandia ya. Ini, bahasa Irlandia ini, dia bertipologi VO. Kita bisa lihat di sini, anjing lebih besar dari kucing. Jadi, besar di sini menunjuk kualitas atau kata sifatnya, sementara lebih dari di sini menunjuk penanda, penanda pembanding, dan juga kucing merupakan standar yang dibandingnya. Terus, ini contoh lain lagi, bahasa Jepang, ini merupakan bahasa O-V. dan kita lihat di sini bahwa contohnya anjing, kucing lebih dari besar. Jadi, standarnya kucing, standarnya lebih duluan, penanda pembanding, setelah itu baru kualitas atau kata sifatnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi urutan noun atau kata benda dengan modifier. Nah, menurut Greenberg, biasanya bahasa dengan bertipologi VO, itu biasanya kata benda duluan baru modifier-nya. Atau yang memodifikasi kata benda itu dari belakang, seperti rumah besar. Sementara untuk O-V, bahasa-bahasa bertipologi O-V, itu modifier-nya lebih duluan, baru kata benda, besar rumah. tapi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya dia tidak ada korelasi yang cukup jelas karena kita lihat contoh berikut. contohnya dari bahasa temiar, ada di Malaysia juga. Nah, itu dia bertipologi VO. Dan kita bisa lihat di situ rumah besar. Jadi kata kerja duluan baru modifier. Nah, berikut kita lihat satu contoh lagi bahasa Apati di North East India. Nah, itu dia bertipologi O-V. Tapi yang menarik di sini, dia bahasa ini, walaupun O-V, tapi mengikuti pola yang bahasa-bahasa VO. Ya, kita bisa lihat di sini, anjing kecil. Jadi, noun duluan baru modifier dari belakang. Sementara, ada satu lagi bahasa missing di North East India. ini mengikuti pola yang seperti pola yang mana modifier lebih duluan, baru noun. Jadi, untuk bagian ini, sebenarnya urutan ini tidak ada korelasi yang begitu jelas atau begitu kuat ya, di antara. Jadi, ini juga menunjuk kalau kita lihat bahasa-bahasa di wilayah kita, Nusa Tenggara Timur, di mana tempat pertemuan, ada urutan-urutan yang bercampur bau. Tidak satu urutan menjadi ciri khas untuk pola tertentu. Tapi, contoh bahasa-bahasa yang bertipologi O-V bisa juga memiliki pola urutan untuk noun modifier. Ini berbeda dengan atau mereka sama dengan bahasa-bahasa yang O-V, eh, V-O. Baik, selanjutnya mari kita lihat urutan yang berikut, yaitu klausur relatif dan kata benda. Menurut Greenberg, bahasa-bahasa dengan tipologi V-O, biasanya kata benda duluan, baru klausur relatifnya, kemudian, contohnya, buku yang saya sudah baca. Sementara untuk bahasa-bahasa bertipologi O-V, biasanya, sebaliknya, relatif, klausur relatifnya lebih duluan, baru kata benda. Ya, contohnya, yang saya sudah baca, buku. Namun, ada juga, saya dapat bawa, di bahasa klon, contohnya, ada salah satu contoh, O-L-Ad, di Nigebang, ho-Mataraben, angkol, Nigen, Pro-Buronam. Jadi, di sini, dia mengikuti pola yang pertama, noun dulu, baru relatif klausur. Jadi, perempuan yang mereka cari itu, hanya ada di Mataraben sendiri, tapi mereka tidak berikan. Ini, contoh dari bahasa klon tadi. Jadi, sebenarnya, korelasinya tidak begitu jelas juga ya. Yang berikut, kita, ya, lihat contoh ya, di bahasa Inggris, yaitu The Book That I'm Reading. Jadi, kata benda atau noun itu duluan, baru klausur relatif. Bahasa juga My Brat, itu sagu, pohon sagu yang tumbang atau yang jatuh. Itu juga pola yang sama ya. Yaitu, kata benda dulu, baru klausur relatifnya. Nah, kita lihat yang selanjutnya, urutan angka. Nah, ini ada dua kemungkinan juga. Angka duluan, baru kata benda. contohnya seperti tiga rumah di bahasa Indonesia. Ya, itu kita biasa itu ya. Dan yang kedua, pola yang kedua, kata benda dulu, baru angka. Rumah tiga. Nah, itu biasanya pola ini juga ada di bahasa-bahasa di alur pantar. Contohnya di bahasa klon, itu mengikuti pola ini juga elah tong. Jadi, elah itu rumah, tong itu tiga. Jadi, namun ada bahasa contoh juga di tempat lain seperti di Dindau, dua pola ini bisa di diizinkan untuk sama-sama dua pola ini dipakai dalam konteks-konteks yang berbeda. Jadi, sebenarnya ini juga menunjuk bahwa tidak ada korelasi yang begitu jelas antara dua pola tersebut. Jadi, ketika kita mau meneliti atau kita mau mulai belajar bahasa-bahasa di wilayah kita, kita perlu pahami konsep-konsep yang seperti ini. Ada perbedaan. Jadi, kita tidak hanya secara umum, oh ini pola ini yang kita pakai, tapi kita bisa memperhatikan pola-pola yang seperti ini ketika kita teliti bahasa-bahasa tersebut dan juga kita usaha untuk mau pembuatan kamus dan seterusnya pola-pola ini kita bisa perhatikan supaya kita bisa pahami. Baik, yang berikut urutan demonstratif dan kata benda. Nah, kalau bicara demonstratif itu ada dua, ada proximal atau yang dekat dengan si pembicara atau distal yang tidak dekat dengan pembicara. Jadi, ini ada kata ini kata itu ini kata penunjuk dan ada dua pola juga biasanya kata benda lebih duluan baru kata petunjuk atau demonstratif yaitu hari ini seperti di bahasa Indonesia tapi ada juga pola yang kedua yaitu demonstratif baru kata benda seperti ini hari. Nah, kita bisa lihat contoh contohnya di bahasa Kupang dan bahasa Indonesia nanti mungkin bisa tanya Ibu Jun karena Ibu Jun punya cerita masa kecil perbedaan antara hari ini dan ini hari. Jadi, sebenarnya tidak ada korelasi kita bisa lihat disini bahwa tidak ada korelasi dengan tipologi bahasa OV atau VO dalam konteks ini. Dalam urutan ini urutan kata petunjuk. Baik, yang berikut kita lihat posisi morfin, negatif morfin. Kita lihat disini di baik itu bahasa-bahasa yang berpola OV kita lihat ada variasi juga. Tapi yang disini saya highlight saya highlight itu yang paling umum biasanya ada subjek objek baru verb dan negatifnya di posisi negatif di belakang kalimat. Sementara untuk VO itu juga ada variasi tapi yang paling biasa juga itu ada subjek negatif sebelum kata kerja. Tapi sekali lagi untuk hal ini kita juga perlu perhatikan karena di wilayah kita ini merupakan wilayah pertemuan jadi ada campuran juga seperti ya kalau kita lihat contoh mari kita lihat contoh dulu di Alor di Alor sendiri itu ada bahasa klon contohnya ada dan ini merupakan negatif kurung jadi ada sebelum kata kerja dan sesudah kata kerja nah terus di bahasa versi kata naum dan di bahasa tewa man itu di akhir kalimat jadi negatifnya di akhir kalimat dan kenapa saya bilang kita perlu perhatikan juga karena bahasa-bahasa di NTT misalnya bahasa uap meto itu juga ada negatif kurung dan juga bahasa contohnya di Rote atau bahasa Helong itu lo kata lo nya itu di belakang kalimat jadi ada saling mempengaruhi nah ketika kita meneliti kita mau pelajari atau bikin kamus dari bahasa-bahasa ini kita perlu memperhatikan struktur atau urutannya yang berikut kita lihat posisi dari yes no question nah menurut Greenberg di bahasa-bahasa VO biasanya sentence initial berarti di depan kalimat ya contohnya apakah tamu sudah datang dan OV language atau bahasa-bahasa OV biasanya di akhir kalimat atau sentence final tamu sudah datang terangkah terus yang berikut posisi interrogative atau content question atau ya menurut dryer jadi ada dua macam ada yang harus di depan kalimat tapi ada juga yang tidak harus ya tidak harus di depan kalimat jadi contoh disini ada dua macam yang pertama siapa yang kamu lihat jadi ini di depan kalimat juga ada bisa di belakang kamu lihat siapa nah kita lihat dari contoh bahasa Indonesia sebenarnya bisa taruh di depan atau di belakang juga sebenarnya nah ini saya mau apa rangkumkan apa yang sudah informasi yang sudah dibahas tadi jadi kalau kita lihat disini berdasarkan rangkuman dari Greenberg Pulse dan Tain kita bisa perhatikan disini bahwa yang warna hijau yang di atas ini ya ciri khas atau parameternya untuk posisi untuk urutan pemiliknya untuk urutan kata kerja dan kata keterangan dan untuk pembanding itu punya korelasi yang kuat sementara yang bagian biru yang disini ini ada pencampuran tidak korelasi secara khusus di wilayah kita NTT itu ada pencampurannya tidak ada korelasi yang tidak begitu jelas jadi ketika kita mempelajari bahasa di wilayah kita atau kita lagi mau menyusun kamus dan seterusnya kita perlu memperhatikan hal-hal ini demikian informasi semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa terus maju untuk mendokumentasi bahasa-bahasa kita yang merupakan bahasa-bahasa yang unik bahasa-bahasa yang luar biasa yang Tuhan berikan terima kasih